wasunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang Putri Prabu Sidiwangi Raja Pajajaran Jawa Barat Sudara takbir takbir berarti Sultan Hasanuddin cucuk daripada Prabu Sidiwang luar biasa ini Musa ini karena ini menyangkut nama baik Prabu Sidiwangi Nyai Raja Santang Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasan dan keturunan-keturunan oleh Bibi Brizik di Tasik beliau mengatakan Sunan Gunung Jati menikah dengan Raja Santang ini saya terangin sedikit Seri Balugarshi Agung Tanah Sunda Maharaja Prabu Sidiwangi menikah dengan Nyai Raden Subanglarang itu punya anak tiga Beb Raden Walasungsang, Nyai Raden Arasantang, dan Raden Kian Santang Nyai Raden Dewi Arasantang menikah dengan Sarif Umtaduddin Al-Hijazi atau yang disebut dengan Sultan Hud punya anak dua, Sarif Hidayatullah dan Sarif Nurullah Ari Sarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Dewi Kawungantan punya anak Sultan Sanuddin belajar dari mana Sunan Gunung Jati menikah dengan Raja Santang coba baca, baca belajar yang benar jangan kebanyakan ngomong, sudah salah takbir deh, ngerak Habib Sata, HRS itu bahwa Sarif Hidayatullah kawin dengan Roro Santang itu keliru gitu Roro Santang itu adalah ibunya Sunan Gunung Jati jadi masa anak menikah dengan ibunya yang benar saja salah jadi Sarif Abdullah Umtuddin itu berasal dari Mesir, dia penguasa Mesir kemudian Roro Santang itu adalah putri Prabu Siliwangi yang pada waktu itu ke Mekah dan Nyantri di Mekah ketemu dengan penguasa Mesir ini Sarif Abdullah Umtuddin dan mempunyai anak namanya Sarif Hidayatullah itu di Mekah Sarif Hidayatullah itu lahir di Mekah pada tahun 1448 kemudian, 20 tahun kemudian dia baru ke Nusantara untuk mengajarkan agama Islam dan dia bergelar Sunan Gunung Jati gitu loh jadi ini mengkoreksi jadi Roro Santang itu bukan nikah dengan Sarif Hidayatullah Saroro Santang itu ibunya gitu yang menikah dengan penguasa Mesir Sarif Abdullah Umtuddin yang mempunyai anak kemudian Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah begitu ceritanya ya